halo halo teman-teman ketemu lagi saya William di video kali ini saya mau compare nih ini Nissan Skyline GT-R A34 V-Spec N1 yang ini dari Mini GT yang ini dari Inno ya Inno wheelsnya entah saya kemanain ya tapi wheelsnya ya yang warna hitam beginilah ini semua LMGT 4 kalau nggak salah ya ya ini sama-sama V-Spec N1 tapi ya ada perbedaan antara Mini GT dan dari Inno ya ya kita bisa compare lebih dekat aja biar kelihatan apa aja bedanya yuk ya kalau untuk segi harga sendiri ini Mini GT pre-ordernya 140.000 ya kalau nggak salah sedangkan yang dari Inno ini pre-ordernya 225 ya jadi ya perbedaan Rp85.000 tapi ya detailnya ya sedikit berbeda ini juga dimensinya beda ya nanti kita ukur ini perbedaan pertama di lampu depannya bisa dilihat mungkin lebih detail punya Inno tapi ya Mini GT juga enggak jelek-jelek banget dan di bagian lampu bawah ya sama-sama di bagi pakai Dikal doang tapi ya di license plate Inno adalah split Mini GT nggak ada dan logo GTR nya juga beda ya sepertinya lebih rapi punya Inno di logo GTR nya sedangkan ya dari Mini GT itu bisa dilihat ya logonya punya begitu dah yang Inno begini deh ya bisa nilai sendiri deh kalau saya sih lebih milik Inno ya kalau untuk bagian bawahnya sendiri spliternya juga sepertinya lebih rapi punya Inno sih ini yang punya Inno bisa dilihat aku lakukan nya ini sudah nyatu sama bodi ya kalau punya Inno sedangkan yang Mini GT kan dia kalau nggak salah nyatu sama sasis ya eh enggak ya nyatu sama bodi juga cuman ya dia polosan begini nggak ada lekukan sama sekali sama kayak Inno ya yang Inno kan lekukannya tuh banyak sedangkan Mini GT ya polos doang spliternya dan lekukan bumper di samping juga lekukan Inno lebih bagus ya daripada punya si Mini GT dan di cup mesinnya sendiri ya ini sama-sama corak karbon tapi karbonnya beda warna ya yang Inno lebih hitam karbonnya sedangkan yang Mini GT kayak lebih silver keabuan gimana gitu ya bisa dilihat sendiri nih warnanya berbeda ya ya kan untuk spionnya sendiri juga berbeda ya Mini GT kan biasa dari karet nggak ada reflektor dan rada kecil nih kalau Inno ya dari plastik tapi lebih gede daripada si Mini GT kembali ke selera masing-masing aja untuk detail bagian samping bagian samping ya kurang lebih sama aja karena mobil polosan sih kurang lebih sama aja bedanya paling di detail handle pintu sama di kaca ya kacau kalau untuk Inno pilar B nya lebih tebel yang Mini GT lebih tipis ya dan kacanya nih yang Mini GT saya malah ada gapnya tuh yang bagian bawah kalau Inno lumayan rapi sih ya bisa dilihat kiri kanan ada gap ya si Mini GT Oke untuk bagian wing wing belakang wing belakang ini ya ya ini Mini GT cuman dihitamin bagian atas bagian bawahnya ya malah putih kalau Inno kan dikasih dekal karbon gitu sampai ke bawah ya jadi kelihatan lebih rapi aja untuk wingnya kalau untuk kaca belakang sendiri ya sama-sama ada divogger nya cuman yang Mini GT lebih kelihatan divogger nya untuk detail bagian belakang ya ini detail lampu belakang kurang lebih hampir mirip juga cuman bedanya di dikal ini ya logo skat logo nissan nya logo nissan dan logo GT RC Inno lebih kayak dikal 3D gitu ya kalau Mini GT kan dikal biasa doang tulisan vspec nya juga ini kelihatan kita Zoom deh nah ini kelihatan pesan vspec n1 si Mini GT yang vspec 2 aja kata tulisan n1 padahal nih kalau nggak salah n1 juga sih dan detail bagian bawah nih license plate dan lampu license plate nya lebih detail Inno juga kembali ya untuk sasisnya sendiri Mini GT dari daikas Inno ini dari plastik ya pokoknya Inno 34 nya ada yang dari plastik ada yang dari daikas yang n1 ini detail sasisnya ini dari plastik sedangkan untuk interiornya sendiri yah Mini GT seperti biasa hitam polos doang Inno juga yang ini yah hitam polos tapi ada sedikit detail paling speedometer sama si dashboardnya yang di carbon sedikit ini kalau untuk velg nya sendiri yah ini velg nya yang model begini sih seingat saya yang LM GT jadi kalau untuk velg ya kembali ke selera dan bisa diganti sih yang kalau bawaan menurut saya sih bagusan punya Inno ya velg nya daripada si Mini GT Mini GT kan yah dalamnya juga enggak ada disk breaknya Inno ada disk breaknya juga jadi yah kembali ke selera masing-masing sesuaikan juga dengan budget masing-masing ini Mini GT kayaknya harganya naik ya sekarang ready sekitar 150-an kalau Inno ini malah turun kayaknya kemarin sampai sekitaran 200 ya ya kalau kalian temen yang mana komen aja di bawah kalau pilihan masing-masing ya selera masing-masing juga lah ya Oh iya malah lupa untuk ngukur dimensinya ya dimensinya kita ngukur dari si Mini GT dulu deh untuk lebarnya sendiri kemarin saya udah ngambil sih di dimensi aslinya kalau dibagi 64 itu harusnya sekitar 27,89 27,89 jadi yah anggapnya 27,9 ya kita ambil di pilar B aja 27,5 kurang lebih ya Hai pilar B ya di sini sih eh 27,2 malah ya 27,2 oke sedangkan si Inno si Inno berapa ya sino harusnya lebih ramping sih ya jadi kayaknya untuk dimensi lebarnya sendiri ini lebih kurus tuh 26,5 doang sedangkan untuk ukurannya kemarin kalau nggak salah dimensi aslinya 1785 di bagian 64 sekitar 27,89 sih untuk lebarnya ini terlalu ramping ya kalau untuk panjangnya sendiri kita ambil dari bemper ya jangan kena splitter kita ambil dari bemper aja oke memper ke bemper ini 71 untuk Mini GT kalau nggak salah ukuran aslinya itu 4600 dibagi 64 itu sekitar 71,8 ya tadi Mini GT 71 sedangkan dari Inno Inno kita lihat ya ada license plate nya ya kita toleransi 0,2 mili lah 0,2 apa 0,3 ya ada license plate sedikit kita ukur dulu 72 ya untuk panjangnya sendiri mungkin Inno lebih presisi ya tapi untuk lebarnya dia terlalu ramping nggak sih tapi kalau dilihat begini sih nggak nggak segimana ya soalnya ya kita juga nggak punya mobil aslinya ah ini license plate nya malah copot deh ya nggak apa-apalah nanti kita kasih license plate Jepang juga ini license plate nya malah copot ya untuk dimensinya sendiri nggak ada yang tepat sih soalnya kemarin pernah ngiseng ngukur juga yang lebih tepat itu skalanya yang dari malah yang dari Stance Hunter ya yang unlicensed untuk Innisian sama time micro saya belum sempat ngukur tapi ya mungkin kita ngukur di next video aja ya soal presisi atau nggak ya kalau demen koleksi ya koleksi aja nggak usah nggak usah mikirin presisi atau nggak deh kalau cakep suka ya kumpulin aja ya koleksi ya gitulah nggak usah ya nggak usah perfeksionis banget lah sampai harus skalanya harus bener-bener pas dimana gitu ya ya itu aja deh untuk video kali ini makasih bisa nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh